Intro Nama bunga ini Itu cocok bebek Nama bahasa latinya Yaitu Bripilum binatum Jadi Manfaat daripada Cocok bebek ini banyak sekali Yang pertama Bisa menyembuhkan sakit kepala Menyembuhkan batuk Menyembuhkan sakit dada Menyembuhkan borok Mempelancar height Atau mengobati luka Serta menyembuhkan Bisul Jadi Inilah daun Cocok bebek Dan Ini batangnya Kemudian Ini Katum Ini tanaman katum Jadi Katum ini Dalam bahasa nama latinya Itu Sauropus androgenus Soropus androgenus Mer Jadi Manfaat Manfaat dari katuk ini Yaitu Yang pertama Bisa menyembuhkan Antipretik Atau Lactogok Obat tradisional Untuk melancarkan Asi Dan mengurangi Demam Jadi itulah manfaat dari Katuk Ini daunnya Dan ini batangnya Jadi inilah katuk Kemudian Kalau yang ini Namanya Jawir kotok Jawir kotok ini Dalam bahasa latinya Yaitu Platratus Skaturulariodes Jadi Manfaat atau Kasiatnya Dalam Jawir kotok ini Yang pertama Bisa Mengobati Ambien Sambelit Luka borok Terlambat height Radang usus Serta Mengobati Yaitu Namanya Sakit Mata Jadi Itulah Manfaat dari Jawir kotok Inilah daun Daun dari Jawir kotok Dan ini Adalah Batangnya Jawir kotok Batang dari Jawir kotok Nah Kalau ini Yang namanya Ini Bunga Jarak pagar Jarak pagar Namanya Jarak pagar Jadi Dalam Bahasa latinya Jarak pagar Ini adalah Jatropa Kurcas Jadi Manfaat dari Jarak pagar Ini Banyak sekali Yang pertama Hemostatik Atau Antiputritik Antibengkak Antibengkak Jadi Jarak pagar Ini Obat Tradisional Untuk Mengobati Cacing Keremi Dan Melancarkan Bab Jadi Ini Sangat Penting Ini Ini Jadi Inilah Jarak pagar Itu Kita bisa Lihat dari Daunnya Agak Berjarak Jarak Makanya Dikatakan Bunga Jarak Pagar Sangat Bagus Manfaatnya Dan Kalau Yang Ini Namanya Jeruk Purut Dalam Bahasa Latin Ketrus Histric Itulah Nama Bahasa Latin Jadi Jeruk Purut Ini Banyak Manfaatnya Yang Pertama Mengobati Kegigitan Serangga Menjaga Daya Tahan Tubuh Menjaga Kesehatan Sistem Atau Pencernaan Kemudian Untuk Perawatan Kulit Membantu Proses Detoksifikasi Dalam Tubuh Serta Membantu Menjaga Kesehatan Mulut Jadi Banyak Manfaatnya Inilah Daunnya Ini Daunnya Dan Ini Batangnya Kemudian Ini Adalah Sirsak Jadi Sirsak Ini Dalam Bahasa Nama Latin Yaitu Anonam Murikata Jadi Kasiat Atau Manfaat Dari Sirsak Ini Yang Pertama Menyelakan Kutuk Meningkatkan Kesuburan Mengobati Penyakit Paru-paru Mengobati Diabetes Mengobati Kolesterol Mengobati Kista Atau Ovarium Mengobati Asam Orat Serta Mengobati Kanker Jadi Itulah Manfaat Dari Sirsak Jadi Ini Juga Kunyit Kunyit Ini Dalam Bahasa Nama Latin Itu Curcuma Domestica Jadi Kunyit Ini Banyak Manfaat Manfaat Itu Yang Pertama Kolago Atau Stomachic Kemudian Antispermodic Atau Anti Inflamasi Kemudian Antibakteri Atau Klorotik Kunyit Ini Bisa Juga Dibilang Ini Adalah Obat Tradisional Untuk Menyembuhkan Luka Dan Kurab Mencerit Serta Nyeri Hai Jadi Inilah Daun Dari Kunyit Dan Ini Adalah Batalnya Kalau Ini Kumis Kucing Ini Yang Namanya Kumis Kucing Jadi Kumis Kucing Ini Dalam Bahasa Nama Latin Nya Orthosipon Staminous Band Jadi Kumis Kucing Ini Banyak Manfaat Yang Pertama Anti Inflamasi Atau Diuretik Jadi Kumis Kucing Ini Bisa Dikatakan Juga Dari Obat Tradisional Untuk Penyakit Batu Ginjal Atau Susah Kencing Dan Kencing Manis Jadi Itulah Kegunaan Dari Kumis Kucing Ini Dan Kumis Kucing Ini Batang Ini Batang Dari Kumis Kucing Kemudian Ini Adalah Tanaman Jahe Merah Dalam Bahasa Latin Jahe Merah Ini Adalah Singibar Ovincianel Farhubran Rizuma Jadi Dari Kasiat Atau Kegunaan Dari Jahe Merah Ini Itu Merudah Kenyuri Menghilangkan Jerawat Efek Antitumor Menormalkan Kembali Komposisi Dalam Darah Melancakkan Perendara Darah Serta Menurunkan Sestres Jadi Inilah Manfaat Dari Jahe Merah Kemudian Ini Daun Sambiloto Nama Latin Andrographis Paniculata Jadi Sambiloto Ini Banyak Manfaat Kasiak Kegunaan Yang pertama Menyembuhkan Pilat Dan Flu Membantu Mencegah Penyakit Jantung Atau Membantu Mencegah Diabetes Membantu Menyembuhkan Infeksi Serta Membantu Menyembuhkan Malasan Pada Sistem Pancarna Jadi Sangat Baik Pada Tubuh Manusia Sambiloto Inilah Sambiloto Ini Daun Sambiloto Dan Ini Batang Batang Dari Satu Ini Kemuning Kemuning Banyak Manfaat Kasiak Kegunaan Pertama Mengobati Sendiri Reumatik Mengobati Sakit Kini Mengobati Infeksi Seluruh Kini Mengobati Nyeri Punggung Mengobati Bisul Serta Mengobati Kesakitan Pada Sendiri Art 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 Jadi Itulah Manfaat Dari Kemuning Dang Nyerah Merah Merah Marah Jadi Inilah Dari Kemuning Dan Ini Adalah Ketang Ini Batang Dari Kemuning Kemudian Ini Adalah Serai Serai Jadi Nama Latin Yaitu Andropogon Nardusling Jadi Serai Ini Juga Banyak Khasiat Ata Kegunaannya Yang Pertama Anti Inflamasi Ata Dia Fletik Kemudian Stomachic Atau Immunogo Analogesic Jadi Ini Juga Serai Ini Bisa Dikatakan Adalah Obat Tradisional Jadi Obat Tradisional Kegunaan Obat Tradisional Dari Serai Ini Untuk Menyumbuhkan Rematik Dan Hyde Tidak Teratur Itulah Kegunaan Dari Serai Kemudian Ini Lidah Buaya Lidah Buaya Ini Dalam Nama Bahasa Latin Aloe Feraline Aloe Feraline Jadi Dari Lidah Buaya Ini Ada Juga Kasian Atau Kegunaannya Yaitu Anti Inflamasi Lekas Satif Stomachic Kemudian Exproctora Jadi Lidah Buaya Ini Juga Dikatakan Obat Tradisional Obat Tradisional Dari Lidah Buaya Untuk Menyembuhkan Menyebur Rambut Mengobati Luka Terbakar Dan Tersiram Air Panas Serta Menyembuhkan Bisul Jadi Itulah Dari Lidah Buaya Jadi Inilah Bagian Bagian Obat Tanaman Keluarga Inilah Dia Ini Obat Obat Dari Tanaman Keluarga Yang Biasanya Kalau Masyarakat Itu Tidak Tahu Kalau Ini Adalah Suatu Obat Yang Mana Banyak Manfaat Bagi Masyarakat 2 Thao K